Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi melakukan diskusi mengenai aplikasi Sikesal atau sistem informasi keluhan masyarakat online. Sejak dilaunching pada Desember 2017 lalu, sudah sekitar 200 pengaduan masyarakat masuk melalui aplikasi Sikesal. Sebagian besar pengaduan yaitu terkait infrastruktur, jalan, lampu jalan, dan air bersih. Dalam diskusi dibahas mengenai perjalanan aplikasi Sikesal sejak awal launching hingga 2018. Aplikasi Sikesal akan digunakan sebagai Quick Wind Smart City Kota Jambi. Aplikasi Sikesal merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kota Jambi. Bagaimana kinerja implementasi dari aplikasi Sikesal? Karena diketahui aplikasi Sikesal ini merupakan salah satu Quick Wind dari Jambi Smart City. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.